Provinsi Jambi merupakan daerah lintas yang diapit dua provinsi besar yakni Sumatera Utara dan Sumatera Selatan dengan potensi besar jalur masuk untuk pengedaran narkoba. Tidak main-main, Provinsi Jambi dalam kasus narkotika berada di urutan ke-26 di Indonesia dan 62 persen penghuni lapas Provinsi Jambi merupakan narapidana yang tersandung kasus narkotika. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi terus berupaya dalam memerangi narkotika di Provinsi Jambi. Diketahui penghuni lapas di Provinsi Jambi dari 4.903 orang, 62 persennya merupakan napi narkotika. Jalur masuk untuk pengendaran narkoba di Provinsi Jambi memiliki potensi besar dan tidak main-main. Provinsi Jambi dalam kasus narkotika berada di urutan ke-26 di Indonesia. Ketika ditemui Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, Brik Jenpol Wisnu Handoko, mengatakan revalensi Provinsi Jambi sebesar 0,5 persen, yaitu urutan ke-26 dari 34 provinsi di Indonesia. Namun potensinya besar dikarenakan daerah lintas dan jalur masuk ke Provinsi Jambi banyak, seperti jalur darat, air, dan udara. Ada pergeseran modus operandi yang ada di Provinsi Jambi. Kita lihat Provinsi Jambi diapit oleh dua provinsi yang prevalensinya besar, yaitu Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Itu prevalensinya besar kalau Jambi masih sekitar 0,5. Tentunya Jambi merupakan daerah lintasan, daerah transit yang tentunya ini tidak bisa main-main. Jadi saya katakan prevalensi Provinsi Jambi itu masih berpisar 0,5 persen, artinya masih urutan ke-26 di 34 provinsi. Tapi ingat, meskipun kita di bawah, tapi potensinya besar. Kenapa? Saya katakan Provinsi Jambi di daerah lintasan yang diapit oleh dua provinsi yang besar, sehingga kita jangan lengah. Karena jalur masuknya banyak. Barat, laut, udara, perairan, semuanya bisa masuk ke sini. Sehingga kami mengajak, mengajak seluruh kompeten masyarakat bersama-sama kami untuk perang melawan narkot.